Intro Sosok gadis berbaju beli Baju biru kini menjadi trending topic di kalangan penggemar Rizky Febian dan Mahalini Raharja Khususnya yang ikut nonton live Aiki di Service of Sound di kawasan Sudirman Central Business District atau SCBD malam kemarin Namun, siapa sebenarnya gadis berbaju biru tersebut? Seperti apa sosok dan siapa namanya? Serta, apakah bisa minta nomor WA-nya nggak? Kata salah satu penonton setia Youtube channel Berbagi Cerita atau CBC Seperti apa respon Mahalini pula? Saat menyaksikan kekasihnya itu, manggung hingga tak sedikit penggemarnya memanas-manasi telini Kalau pesengnya itu cukup banyak Dan apakah tidak takut mamangnya diculik? Hahaha Tanpa panjang lebar, berikut Youtube channel Berbagi Cerita, CBC merangkumnya Selalu ada kejutan dan momen menarik lainnya ketika Rizky Febian manggung Tak terkecuali pada aksi panggungnya di Service of Sound di wilayah Sudirman Center Business District atau SCBD Jakarta Selatan Pada Kamis malam 7 Juli 2022 kemarin Atau tepat di usia 5 bulan perjalanan cintanya bersama Mahalini Rharja yang dipacarinya pada 7 Februari 2022 lalu Ruangan konser yang bernuansa reman-remang ini Ratusan penggemar Rizky Febian teriak histeris menyaksikan idolanya itu secara langsung Namun, ada yang cukup menarik perhatian di antara beberapa penonton Adalah gadis berbaju biru yang tepat berdiri di depan stek Rizky Febian Aksinya yang mengemaskan menjadi pusat perhatian para idola Rizky Febian Ia menyaksikan konser kekasih Mahalini Rharja ini dari balik kaca live Saking face-nya pada Aiki Terdengar beberapa kali ia memanggil Rizky Febian dengan kata Aiki, I love you Sembari lompat-lompat seakan-akan ingin ikut naik mendampingi idolanya itu bernyanyi Beragam seruang penonton live dialamatkan para gadis berbaju biru ini Tak terkecuali Mahalini yang gabun dengan nonton live ikut memberi respon tak tahan tawa Beberapa komentar penggemar Rizky Febian dan Mahalini yang terus bertaburan Mengerjain telini bahwa awas mamangnya diculik sama gadis-gadis cantik Sebab memang diketahui sebagian besar penonton Rizky Febian ini adalah gadis yang masih garing-garing manjus gitu Meski begitu, Rizky Febian yang tak menyadari dirinya ikut disaksikan Mahalini dari balik kaca Aiki tetap menunjukkan penampilan profesionalnya Menyamakan satu penonton dengan penonton lainnya Hal ini pun membuat Mahalini ikut berkomentar saat beberapa idolanya menakut-nakutinya atau memanas-manasinya Kalau mamangnya mau disenggol dong Tidak ada yang bahaya Respon tertawa lepas Mahalini Beberapa penggemar Rizky Febian dan Mahalini dibuat penasaran nama dan sosok berbaju biru tersebut Meski begitu, histori sosial media Aiki yang dipenuhi aksi manggungnya di bilangan Sudirma City sejak malam hingga hari ini Ikut meripos atau membagikan histori sosok berbaju biru tersebut yang penuh misteri Dalam unggahannya, ia membentuk love tangannya dengan latar Aiki sedang manggung Ternyata setelah ditelusuri, sosok berbaju biru tersebut yang rame dibicarakan oleh kalangan penggemar Rizky Febian dan Mahalini Memang sangat menyukai warna biru Buktinya sebelum berangkat nonton konser, pakaian dan barang yang dibawa serba biru Ada cewek biru gak? Mau join? Tulisnya sebelum berangkat nonton konser diunggah di akun histori Instagramnya Yang notabene ternyata viral dengan panggilan cewek baju biru Cewek baju biru ini yang menamai dirinya seperti nama-nama orang Jepan Ia menyebut dirinya dengan nama Kitamakiro Tomino Ternyata memiliki banyak teman seusianya yang anggung-anggung dan fresh Nampak juga fotonya seperti bersama dengan saudara kandungnya Pasalnya mukanya itu hampir mirip semua Cantik-cantik bos Nah, bagaimana rasa penasaran anda pada cewek biru yang vira Sata Aiki Manggung? Sudah terjawabkan? Intis harinya, Aiki tetap jaga diri setiap kali tampil Pun demikian, Mahalini yang kini masih di Jogja Tetap setia dan memberi perhatian pada kekasihnya Meski terpisah oleh jarak dan waktu Terus ikuti channel berbagi cerita ini untuk mendapatkan update-update informasi dari para figur pekerja seni tanah air Dengan cara subscribe dan menekan notifikasi lonceng channel berbagi cerita ini Yang bertulis semua Agar tidak ketinggalan informasi terupdate dan gratis Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Semoga menonton! Terima kasih telah menonton! Semoga bisa menonton! Semoga bisa menambah ilmu dan pelajaran di video ini Semoga yang bucin makin bucin setelah menonton ini Semoga yang belum punya pasangan bisa dapat pasangan Jadi termotivasi untuk mendapatkan dan memperjuangkan seperti apa Terima kasih telah menonton! Jadi terima kasih banyak yang udah nonton! Jangan lupa di like, komen, dan di subrek! Dah, makasih! Hari ini di Stair of Apps ada Oslo Akan menceritakan tentang para sahabatnya dan juga Apa tuh? Ada satu karya dari kita berdua yang luar biasa Nonton! Hai guys! Kalian udah download Prambors Apps Belum nggak disitu Kalian bisa dengerin siaran Prambors Baca Prambors News Dan dengerin juga Prambors Podcast Dan Prambors lagi bagi-bagi hadiah nih Jadi kalian bisa langsung cek di IG-nya Atram Make wish dulu balang 4 Cepat-cepat Yuk Satu, dua, tiga, tiup! Yeay! Hehehehe 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 Hehehehe